Poket tas yang ukuran 18 liter ini dia udah termasuk besar banget gengs Dari segi bahan nih semua dia itu udah 100% double nylon Jadi walaupun keliatannya agak tipis nih bahannya Cuman dia udah kuat Soalnya dia juga ada lapisan 100% foliester Nah di bagian bawahnya nih ada terdapat 2 pocket kiri kanan Fungsinya itu lu bisa buat bawa barang-barang argent Ya contohnya kayak HP, charger, terus power bank Jadi enaknya untuk seri Trailblazer 18 ini Lu kalau buat naro waterblader ada khusus gengs di luar Jadi kalau kebanyakan tas buat running, summit, yang lain itu waterbladernya di dalam Kalau ini di luar dia Jadi lu simple buat naronya, gak bakalan ribet Dan di bagian sebelah kanan nih terdapat kayak strap buat naro trekking pool Dan lu males pegang trekking pool, lu bisa langsung cantohin aja disini Oke gengs kembali lagi di channel youtube Jelatan Adventure Dengan gua Idey Kebetulan banget nih gengs Gua perdana banget nih ngos di youtube Jelatan Adventure Dan kemarin-kemarin banyak banget nih yang komen di youtube Jelatan Adventure Jadi gua minta maaf nih sebelumnya Karena beberapa bulan kemarin itu kita ada pindahan kantor Dan ada perubahan manajemen Oke gengs yang pertama yang bakalan gua bahas nih Tentunya dari warna sama desain Nah kalian bisa lihat sendiri desainnya ini Dia gak terlalu monoton buat dilihat Dan salah satunya di depannya nih Ada bacaan nama dari brandnya dia sendiri Dan di pinggir scene ini sebelah kanan dia ada nama serinya Trailblazer 18 Dan menurut gua sih untuk desain ukuran 18 liter ini oke oke aja sih Oke gengs kita lanjut ke bagian back system belakangnya Nih bisa kalian lihat gengs ya Dari segi back system belakangnya itu dia terdapat busa yang lumayan sedikit tebal Dan dia juga ada pori-pori kayak ventilasi udara Jadi kalo lu semua pake kayak buat running Sepedahan Terus buat summit Dia gak bakal panas sepung kita Karena dia ada ventilasi udaranya gengs Oke gengs kita lanjut ke bagian heat beltnya nih Dari bagian heat beltnya itu dari segi bahan juga dia hampir sama kayak back system gengs Jadi dia itu terdapat serat busa Dengan ventilasi udaranya yang kecil-kecil kayak gini Jadi kalo lu pake itu ke undak kita gak bakal sakit Nah di bagian bawahnya nih ada terdapat 2 pocket kiri-kanan Fungsinya itu lu bisa buat bawa barang-barang urgent Ya contohnya kayak hp, charger-charger, terus powerbank Dan dia juga terdapat strap disini 2 dia udah dapet 2 strap Lanjut lagi ke bagian bawahnya dia terdapat buckle nih sebelah sini Oke gengs lanjut ke bagian kiri sama kanannya juga nih Dia udah terdapat pocket ya Dan menurut gue itu untuk pocket tas yang ukuran 18 liter ini dia udah termasuk besar banget gengs Dari segi bahan nih semua dia itu udah 100% double nylon Jadi walaupun keliatannya agak tipis nih bahannya Cuman dia udah kuat Soalnya dia juga ada lapisan 100% foliester Jadi kalo dari segi bahan ya kayak bahan-bahan brand luar yang lainnya sama Untuk di bagian depannya nih khususnya buat kompartemen ya Terdapat resleting di bagian depan Kita langsung buka aja gengs Nah ini bagian dalamnya ya Disini juga ada beberapa kompartemen kayak lu buat naro HP Dompet, dompet, terus makanan ringan disini bisa Jadi lu kalo lapar ngambil makanan enak disini Simple Di dalamnya juga resletingnya lagi kalo lu buka nih Sama disini juga buat naro aksesori-aksesori kecil Yang bisa lu bawa buat summit Dan di bagian sebelah kanan nih Terdapat kayak strap buat naro trekking pool Dan lu males pegang trekking pool Lu bisa langsung cantohin aja disini Oke gengs kita lanjut nih ke kompartemen utamanya nih Tapi tunggu dulu gengs Ini di belakang kayak ada tempat khusus nih Tempat apaan tuh? Ya biasa lah Lu kalo mau summit Kalo mau running terus Lu juga mau sepedaan Bisa lu naro waterblader disini ya Jadi enaknya untuk seri Trailblazer 18 ini Lu kalo buat naro waterblader Ada khusus gengs di luar Jadi kalo kebanyakan tas buat running, summit, yang lain itu Waterbladernya di dalam Kalo ini di luar dia Jadi lu simple buat naronya Gak bakalan ribet Dan lanjut lagi nih Ke kompartemen utamanya ya Di tengah nih Oke gengs nih Untuk bagian dalamnya Buat ukuran 18 liter Untuk tas ini Dia kompartemennya cukup luas banget Nah dan yang gua bahas tadi itu Yang 100% polyesternya itu Dia ada di dalam nih gengs Jadi lu pas summit keujanan Dia gak bakalan langsung tembus Karena dia ada lapisan khususnya di dalam Jadi lu kalo buat kemana-mana Kayak running, sepedaan, hujan Dia dalam tasnya ini bakalan aman Gak langsung basah Nah gengs Jadi menurut gua nih Untuk tas mountain seri Trailblazer 18 ini Keren banget gengs Nah Untuk harga tasnya ini Lu udah pada tau belum gengs Harganya berapa Berapa tuh bang Sabar sabar Nanti gua jelasin Sabar Nah Untuk dari segi desain Bahan Segala macem itu Kalo menurut gua pribadi ya Dengan harga 1.200.000 rupiah Saja Itu udah worried banget sih gengs Karena menurut gua Dari desain yang gak terlalu monoton Dari bahannya juga Dia udah Nilon Polyester Jadi Untuk harga segitu Aman-aman aja sih Nah Bagi lu yang mau nyari tas ini Lu bisa langsung hampir aja Ke store kita ya Di Zlatan Cinere Upe Jagakarsa Sama di Cibinong Atau lu juga bisa langsung hubungi Marketplace-nya kita Di Lajada BliBli.com Tokopedia Bukalapak Sopi Untuk video kali ini Gua sampai sini aja Dan Bagi lu semua Jangan lupa like Comment And subscribe Dan jangan lupa share Ke teman-teman kalian semua ya gengs Gua Idoi Zlatan Adventure Ciao Bukalapak 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 Bukalapak